Riki Harun iya padahal saya tahunnya beliau ini dari ini bajuri sebenernya ya kan gak tau bajuri kali ya ini pernah memerankan bajuri di masa muda dan juga pernah menjadi kakak seleng aduh kakak seleng dan kita gak kebayang saya beneran gak kebayang kalau bisa ketemu mas Riki Harun di forum-forum keislaman dan ternyata sekarang Allah mempertemukan bahkan kita ini dalam jeda satu bulan dan tiga kali kita ketemu ya jeda dua minggu jeda dua minggu malah tiga kali kita ketemu Alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini Amin 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 Mas Kirun ya panggilannya ya Kirun aja Kirun Mas Kirun mungkin bisa diceritakan karena kan kita tahunya Mas Kirun ya bergeraknya di dunia entertain ya sebagaimana yang layaknya orang tahu gitu ya arti sinetron dengan segala macam kegelamoran yang masyarakat tahu gitu ya terus sekarang deketnya di kajian-kajian keislaman bersama teman-teman di kajian Musawarah deketnya sekarang sama Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Adi Hidayat ya gitu-gitu nah itu gimana ceritanya ya kalau diseritanya mah panjang banget ya tapi tapi secara garis besarnya itu ini nih ini pak wawangnya saya kembali ketelannya jadi jadi takde bakar nanti takde bakar ya itu secara garis besar istri saya membawa yang mengarahkan saya yang mengajak lebih dulu iya yang mengingatkan saya untuk apa kembali ke arah yang benar gitu karena kemarin-kemarin arahnya kurang benar ya kurang benar petunjuk arahnya suka salah atau gak ada gitu kan habis bateri kali sekarang ada istri yang istrinya saya ini takut istri oh gitu iya walaupun jadi istri gala takut sama istri saya ini takut sama istri disini sholat kalau sholat gue di rumah sholat karena ada istri tapi kalau di luar rumah kadang gak sholat karena gak ada yang ngeliatin gitu ketawa jadi dia kayak gitu tapi karena istri saya ini memang sholat dari dulu kenapa saya milih dia karena memang dari dulu emang rajin sholat terus juga sudah terlihat kesolehannya gitu jadi rajin sholat tepat waktu wah saya pilih nih dia menjadi istri saya semoga saya segera doa supaya dia itu bisa membawa saya kembali ke jalan yang benar nah setelah menikah 4 tahun kemudian baru dicabah doanya jadi benar-benar dia memang membawa saya ke arah yang lebih baik lagi dulu kalau di rumah sholat yang tadi saya bilang kalau di rumah sholat di depan dia tapi kalau lagi di luar saya gak sholat gitu karena gak ada dia jadi saya gak ada yang ngawasin gitu kan di depannya suasa di luar suasa juga suasa juga suasa suasa juga suasa jadi lebih seperti itu jadi pada akhirnya saya bisa sering ikut kajian terus saya juga nemenin dia sempat karena kajiannya itu adalah kan kajian anak-anak musawarah ya gimana isinya itu adalah teman-teman saya juga dulu gitu jadi sekalian saya silatur rahim juga sama mereka nemenin visa kajian nah pas di kajian itu ya pas banget Ustaz itu membahas apa pengurangan saya gitu jadi yang dibahas itu kena banget sama saya gitu jadi disitulah saya berpikir kalau saya ini sebagai suami tapi ibadah saya jauh di bawah dibandingkan istri gitu gimana masa seorang suami itu harusnya sebagai pemimpin sebagai imam di rumah gitu tapi ini sebagai mamemnya istri walaupun falatnya tetap di depan ya tapi rasanya jadi kayak mamem gitu ibadahnya kurang ilmunya kurang nah disitu saya mencoba untuk memperbaiki nah selesai ikut kajian selesai ikut kajian selesai ikut kajian dan pada akhirnya saya apa ya titik baliknya itu saya jadi mengetahui kebesaran Allah kalau Allah itu mau membuat seorang mencintai Allah itu dengan caranya yang bermacam-macam nah yang saya dapat itu saya dibikin takut sama istri saya sampai saya mencintai istri saya banget-banget tapi saya lupa gitu kalau itu karena Allah gitu jadi saya bisa mencintai istri saya ya karena Allah gitu itu luar biasa luar biasa saya jadi penasaran siapa ustaznya itu yang bilang ada oh ada itu juga bukan pada saat pertama kali saya ikut kajian enggak setelah saya ikut lagi ikut lagi ikut lagi saya baru apa baru dapat titiknya kalau saya takut sama istri saya itu karena saya cinta sama Allah oh gitu oh ya menarik artinya butuh proses ya iya nah kalau kita flashback sedikit ini Mas Giron jadi artinya sudah berapa lama mulai sekarang mulai berkarir itu tahun 15 tahun lah 2004 pertama kali berkarir 2004 itu perannya sebagai atau foto model Pino Kyo ah sebagai Pino Kyo iya kalau dari tahun Pino Kyo oh iya oh iya tahun 2004 satu yang udah lahir oh iya itu sinetrum ya sinetrum kalau di luar silahkan di youtube ya oh iya itu ada banyak pelajarannya juga jangan bohong iya iya bumbu panjang gitu oke dari tahun 2004 berkarir apa memang dari dulu itu punya cita-cita jadi artis nggak kalau anak-anak ditanya cita-citanya apa dokter, insinyur, pilot nggak ada penjab artis gitu nggak ada saya nggak punya cita-cita dulu ya bukan punya cita-cita saya dulu itu nggak mau jadi artis karena kalau ngelihat mama saya oh iya padahal ibunda juga pulangnya pagi terus juga kalau pulang itu tape gitu kan kadang nggak pulang terus kita ngeliatnya yang males juga jadi artisnya kayak gitu ya ngapain gitu jadi saya berpikir ya nggak mau gitu tapi karena Tante itu adalah yang punya agency agency model saya diajakin lah yang namanya casting iklan sepert nggak mau tapi yaudahlah karena Tante yang ngajakin jadi yaudah ikut casting casting nggak dapet 2 tahun kemudian baru dipanggil 2 tahun saya itu dari 2003 awal lah gitu jadi kurang lebih 1 tahunan baru dipanggil itu yang lama banget ya baru dipanggil nah itu yang saya nggak mau saya nggak mau karena saya anak artis terus langsung terserahkan langsung terserahkan nggak mau saya kayak jarum ngerasain setelah dapat iklan itu pertama kali ada iklan apa lupa saya itu pertama kali itu kalau nggak salah iklan apa ya itu gaget siu siu itu dapet uang terus beliin nyokap apa jepitan rambut gitu jadi uang pertama hasil kerja sendiri itu beliin apa jepitan rambut seharga berapa itu jepitan rambut waktu itu dapet uangnya itu 1,5 juta jepitan rambut paling berapa puluh ribu jepitan rambut tapi nggak mampu masih ada niat untuk membelikan orang tuanya dari situ baru emang juga dapet uang gitu terus bisa beli orang tuanya akhirnya keterusan lah jadi artis lah pasti kalau kita kerja keras menghasilkan pasti kan seneng ya iya nah kalau Mbak Herpiza sendiri gimana? emang dari dulu pengen jadi artis? sama sih aku juga bukan itu cita-citanya gitu kalau dulu tuh cita-citaku antara pengen jadi dokter atau pengen jadi dosen dari dulu dokter atau dosen oke terus itu dia ditawarin foto terus ditawarin syuting terus aku berpikir kalau itu dapet uang aku bisa bayar kuliah untuk nantinya jadi dokter atau dosen aku berpikir seperti itu makanya ngambil sinetron dan lain sebagainya itu uangnya memang aku pakai kuliah bayar kuliah sendiri dan lain sebagainya tujuan akhirnya itu memang jadi dosen dan Alhamdulillah 2 tahun lalu memang Alhamdulillah jadi dosen gitu Oh Alhamdulillah iya jadi memang dunia keartisan tuh memang bukan cita-cita utama gitu cari modal cari modal sama cari jodoh ketemu ketemu Alhamdulillah saya juga jadi dosen karena salah satunya karena saya juga Alhamdulillah oh oh apa iya 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 oke nah waktu ketemu itu pertama kali di lokasi situ di sinetron yang sama iya iya sinetron Biangkerok oh iya 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 oke oke nah ini menarik dan akhirnya sekarang justru aktif dunia keislaman dan dunia entertain sekarang dikurangi kurang banget atau mengurangi mengurangi banget ya sampai nol atau masih ada cuman udah dipilih-pilih pilih-pilih ada batasan-batasan yang memang gak bisa kita lakukan gitu contohnya contohnya ya kalau banyak tawaran tuh kayak jadi suami istri gitu tapi kan memang ada adegan salaman dengan pemeran istri yang kemahrom iya 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 kalau istrinya ini gak apa-apa iya kalau istrinya orang lain ya itu ya gak bisa gitu oke terus adegan yang anak-anak muda kayak kemarin sempet bikin pilot memang gak ada sentuhan gak ada apa gitu tapi akhirnya ee PH tersebut apa ya merombak ceritanya untuk kelebih romantis lagi gitu disitu yang saya tolak gitu udah apa gak bisa nih gitu gimana nih kalau saya gak bisa akhirnya saya diganti pemainnya sama orang lain oh langsung diganti castingnya ada tawaran lagi film horor gitu film horornya tentang tuyu pesugihan oh serem ya iya takut jadi doa gitu kalau sekarang berpikirnya seperti itu kalau dulu kan disikat aja namanya duit iya 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 kalau sekarang udah lebih memilih lagi tapi insya Allah dengan kita menolak sesuatu yang buruk kita akan diganti berkali-kali lipat lagi dan itu kejadian kan artinya kalau dulu merasa kayak ada ketakutan apakah nanti rezeki berkurang ternyata enggak ya enggak insya Allah alhamdulillah kemarin sempat kalau mau dibilang menolak udah ada 7 tawaran yang ditolak oke tapi alhamdulillah kita dapat ini ya ada iklan kita dapat ini berdua dengan nominal yang lumayan nominalnya lumayan ya itu menarik nah terus tantangan-tantangan setelah hijrah itu apalagi kalau selain dari dunia lingkungan yang certain entah dari keluarga mungkin tantangannya ya dari halayak ramai teman-teman keluarga gitu itu yang lebih spesifik lagi sih keluarga ya karena di keluarga saya ini justru saya yang minoritas gitu mayoritas nasrani gitu jadi tapi dalam keluarga juga solidaritas eh solidaritas apa namanya toleransinya itu baik ya bagus ya maksudnya memang ada toleransi yang antar agama ada toleransi yang memang antar manusia gitu nah tapi keluarga kami Alhamdulillah melakukan toleransinya itu dalam memang secara keluarga tapi toleransinya tetap dalam ajaran agama gitu jadi ya saling mengerti satu sama lain gitu tapi sempat ada kekhawatiran dari pihak keluarga oh ini kok jadi lebih religius kelihatannya enggak justru yang aliran apa gitu enggak aliran apa aliran listrik yang enggak justru yang kawatir itu adalah ada ada ini juga kejadian ya maksudnya temennya mama temen mama bilang ke mama gitu Ben itu apa si Kiki Alhamdulillah gitu enggak nyangka gitu bagus maksudnya jahit banget gitu bisa kayak gini sekarang gitu tapi hati-hati bilangin jangan salah belajar ntar jadi garis keras oh ntar jadi garis keras oke jadi yang seperti itu memang banyak iya cuma kalau menurut saya sih ya karena mereka belum belajar aja gitu jadi mereka belum tahu gitu jadi ya kita juga sebagai anak kepada orang tua ya tetap berbakti tetap melakukan tugas sebagai seorang anak gitu kalau masalah hidayah ya udah Allah atur lah ya oke mas kirun anak keberapa satu dari dua satu dari dua tapi ada tiri oh ada tiri oke nah kalau mbak Airpiza ini mungkin sedikit flashback aja karena kayaknya dulu berhijab itu belum lama ya atau gimana ceritanya baru dua tahun dua tahun nah itu ada pisa apa dibaliknya kan tadi menjadi titik awal seorang mas kirun iya jadi awalnya gimana tuh iya sebenarnya tuh kalau misalkan aku pribadi tuh bukan tipe yang lengceng jauh dari agama gitu makanya begitu ee nikah pun ee sama mas Riki udah bilang pas mau nikah aku mau pakai kerudung gitu terus mas Riki bilang iya gitu tapi ee terus waktu itu kan mas Riki juga ee nge DJ lah gitu gitu ee 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 ini nama pemerintah jalan oh masih lubang-lubangnya banyak gitu aku bilang ya kalau misalkan mau nikah sama aku ee pekerjaan itu ditinggalin gitu soalnya seperti itulah tapi begitu nikah tuh gak langsung dijalanin pakai kerudung gitu karena waktu itu mau honeymoon ke Bali lah oh ada pekerjaan kontrak yang gak bisa ditinggalin yang peran syutingnya gak pakai kerudung gitu jadi gak total bikin nikah sebagai kerudung ternyata itu tuh ke pending selama empat tahun gitu akhirnya begitu yang aku rasain tuh begitu anak kedua aku tuh melihat kayak kok Allah tuh baik banget sama aku ya gitu aku dikasih keluarga yang sehat anak-anakku udah perempuan laki lengkap sehat semuanya sekarang anak berapa? tiga sekarang terus suami baik ekonomi cukup gitu ibadahku yang segitu-gitu aja tuh Allah hasilnya tuh banyak banget lengkap banget gitu sedangkan segitu aja tuh ibadahnya masih secepek belum pakai kerudung gitu aku berpikir bahwa jangan sampai Allah cabut semua nikmat itu baru aku mau bertobat baru aku mau menutup uratku gitu terus yang kedua aku tuh diingatkan sama yang namanya kematian gitu entah kenapa aku tuh kayak lihat sahabat aku SMA baru melahirkan terus gak lama meninggal padahal saat olahviat ada juga adiknya sahabat aku baru kemaren ketemu di mall gak lama denger berita meninggal gitu kan aku berpikir bahwa meninggal itu gak harus tua bahwa muda kapanpun lagi sehatpun kalau kata Allah sudah harus dicabut pasti itu dicabut makanya aku berpikir kalau misalkan aku gak pakai hijab saat ini terus Allah cabut nyawaku saat ini dan aku belum pakai kerudung itu pasti aku akan nyesal banget gitu makanya itu itu sih titik dimana aku pakai hijab terus aku bila sama masriki pakai kerudung disitu aku belajar tuh mulai belajar ke kajian-kajian mulai belajar agama gitu yang badinya aku ngerasa gue cukup kok walaupun gak pakai kerudung tapi gue sholat dengan waktu gue puasa apa segala ternyata begitu belajar baru-baru cukup gitu bahkan kita belajar tentang ubi aja tuh ternyata ubi aku tuh salah gitu loh bahkan sholatnya salah gitu kadang tuh kita suka ngerasa udah kok gue cukup kok setengah-setengah lah kita balance antara dunia sama akhirat ternyata begitu belajar baru-baru balance ubi aja salah gitu loh dari situ sih kita udah belajar makin dalam tentang agama nah dari proses itu kemudian Mbak Ertiza akhirnya lebih serius belajar agama dan ternyata baru nyadarin memang ternyata banyak banget ketertinggalan kita ya selama ini bayangin aja Islam itu dikatakan sebagai ajaran yang universal menyeluruh artinya banyak banget yang kita belum pahami tentang bagaimana Islam mengatur tadi aja mengatur masalah Tohara Huda apalagi nanti Islam mengatur masalah Mu'amalah jangan-jangan banyak selama ini Mu'amalah kita ternyata keliru gitu kan dalam masalah interaksi sosial dan segala macem nah terus tadi ngajak Mas Kiron kira-kira waktu pertama-tama diajak responnya gimana? kalau dia sih yang yang kemenin aku ke sini yuk pasti dia nanya siapa? nah kalau aku ajak tuh biasanya yang memang tempatnya yang dia tahu juga kayak misalkan krimahnya Karatu Anandita oke ya itu ada Mario juga kan iya dia kan ngelang sama Mario jadi dia maulah datang ke krimahnya Karatu gitu walaupun dia cuma duduk denger tapi aku pikir yang penting dia mau duduk denger dulu deh entah itu masuk hatinya atau nggak yang penting dia mau ikut gitu abis itu saya kajiannya sawara gitu dia mau juga temennya disitu mulai deh dari situ kita sering-sering ingatkan kajian mulai ketemu sama temen-temennya ya Kadimas lah ya Ari lah ya Wisna dari itu yaudah mulailah kita lama-lama tuh kalau pulang tuh jadi ada bahasan gitu nah ternyata ini tuh salah ya ternyata ini kita tuh salah loh ternyata cowok tuh sholatnya tuh harus di masjid gitu-gitu yaudah dari situ kita mulai perbaiki sholat ya apanya segala sesuatinya dari situ kita mulai kayak ketagihan kajian justru ya ketagihan kajian iya karena makin banyak yang kita tahu ternyata makin banyak yang semakin kita belum tahu gitu ya sebetulnya semakin banyak kita tahu semakin banyak kita tahu kalau kita salah gitu iya bener jadi bukan yang selama ini kita anggap bener ternyata ya salah gitu oke yang dirasa sekarang bedanya apa bedanya bedanya sebelum hijrah jadi lebih kenang atau apa mau ralat ya maksudnya kita belum hijrah kita masih dalam proses proses oke berhijrah gitu karena kalau sudah hijrah kalau menurut saya pribadi ya yaudah maksudnya itu cuma akhiratnya yang kita pikirin gitu ya maksudnya kita tetap bekerja kita tetap usaha kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari tapi sudah sehari dengan akhirat gitu nah bedanya sekarang itu kita bukan saya ya maksudnya kita kan menikah menikah itu kan 50% ibadahnya gitu maksudnya dalam agama gitu yang kita rasain itu sekarang adalah apa yang kita lakuin ada tujiannya gitu jadi entah itu pekerjaan kehidupan sehari-hari cara menjadi suami cara menjadi istri cara menjadi orang tua itu semua kita ada tujuannya gitu tujuannya ya ya satu itu adalah Allah gitu kalau kita udah punya tujuan Allah udah gampang semuanya apa yang kita lakuin atau semuanya udah tertata rapi lah ya gitu tinggal kita cari tahu bagaimana caranya kita bisa lebih mendekat lagi wah ini luar biasa ya kita gak pernah nyangka siapa orangnya yang ternyata akhirnya lebih mendekat kepada Islam kayak gitu ya bahkan orang-orang yang dulunya ya kalau dalam sejarah peradaban Islam itu kita pernah tahu nama Umar bin Khattab misalnya padahal dulunya itu adalah orang yang sangat-sangat membenci Rasulullah tapi ternyata sekarang makamnya ada di samping Rasulullah dan tercatat sebagai salah seorang sahabat Rasulullah artinya setiap orang sebenarnya punya kesempatan yang sama ini gak harus dia selebritis dulu gak harus dia orang bejat dulu gak harus dia udah sama aja lah pokoknya nah mungkin ada nasihat sedikit Ustaz ya ini dari Ustaz Faturahman Abu Rabdani mungkin kasih nasihat baik kepada Mas Kirun beserta istri dan tiga kita semua yang mesti kita khawatirkan itu bukan rezeki kita tapi yang mesti kita khawatirkan adalah amal soleh kita mengapa demikian menurut beliau Imam Hasan al-Basri karena rezeki sudah Allah atur bahkan binatang melata di bawah permukaan bunyi pun di dalam tanah yang kita injak sudah Allah atur burung-burung terbang pun beba dan binatang melata yang lain sudah Allah atur tapi amal ya ini amal yang akan nanti menenaman kita ke surga amal yang akan membuka pintu surga amal yang akan membawa kebahagiaan dunia akhirat ini cuma kita nih yang ngelakuin ya itu makanya Masya Allah Kang Harun sama istri sudah Allah kasih hidayah tinggal istri koma karena hidayah itu kan ada tiga ada hidayah khogia hidayah potensi yang sudah Allah berikan sejak diciptakan oleh Allah kita ini ya ini ada ada gurizah ada naluri-naluri ya ada kemudian apa namanya itu akal dan sebagainya nah kemudian ada yang kedua hidayah irsyad wal bayan ini yang jarang diambil nih petunjuk dan penjelas ya ini Alquran As-Sunnah yang dibawa dan dicontohkan oleh bagian Nabi Muhammad yang diperlukan dari Allah walaikum warahmatullah ini orang sedikit ngambil nih orang semua punya akal bahkan banyak yang cerdas yang pintar profesor doktor dan sebagainya tapi tidak mau mengambil irsyad wal bayan hidayah ini maka dahulu orang-orang Arab jahiliyah kenapa mereka sebut jahiliyah gak mau ngambil hidayah irsyad wal bayan Al-Quran Al-Sunnah yang dibawa bagian Nabi Padahal paman, paman yang bagian Nabi Yang disebut Abu Jal, Abu Labi Sejuan Abu Triiduh, itu orang-orang cerdas Orang-orang pinter, terkemuka Dan mereka itu ngerti Muhammad benar, yang dibawanya benar Tapi mereka gak mau Karena ya ini Kesombongan mereka, egoisme mereka Ketakutan mereka, tadi tidak ikhlas Tidak bukan karena Allah Yang ketiga kemudian Ya ini fidayah Taufiq bonus Kalau sudah irsad wal bayan Diambil, sudah ngaji Kemudian terus istiqomah Sambil perbaiki kiri terus Illa wa'antum muslimun Tamutuna ila wa'antum muslimun Sampai meninggal dalam keadaan Islam Taufiq berarti sudah dapat Jadi Taufiq itu bonus Mudah-mudahan, pengarun kita Gak ada yang bisa ngejamin loh Kita ini masapa yang masih bawa Islam Karena ada sahabat Rasul Yang ketika Rasul sudah wafat, mereka masih murtan Kemudian yang ketika terjadi Perpecahan friksi di tengah sahabat Mereka juga keluar Murtad Bahkan ketika ada satu sahabat Yang dulu berjuang bersama Rasul Ngaji bareng Rasul S.A.W Hanya karena terpikat dengan wanita Romawi Wanita Romawi itu Eropa sekarang itu Yang bule-bulean ya Mata biru gitu Nah itu Itu terpikat Tapi sayang dia Nasrani Kata wanitanya Kamu boleh kawin sama aku Cinta aku Tapi itu agama aku Dia berani meninggalkan agamanya Belum sampai malam Malam hanimunan Dia terjatuh dari atap Meninggal Belum dinikmati tuh istrinya Belum sempat bersama istrinya Sudah meninggal Dan dia murtan Wah Padahal sahabat Rasulullah S.A.W Bersama Rasul ngajinya Berjuang juga Kemudian sampai menikah Itulah kemudian Nah kita nih khawatir nih Makanya Setelah kita dikasih potensi akal Dan yang lainnya Dari penciptaan Allah Ta'ala ini Dengan semua Element yang lengkap dari Allah Kemudian kita tinggal ambil Petujuhnya Makanya Mekang Belajar ikhlas Belajar tawadu Tawadu itu seperti Tempat air Yang diisi air dari tinggi Masuk semuanya Kalau menerima kebenaran Kalau orang tidak ikhlas Gua terutap Sombong Aja nolak Aja Ini mudah-mudahan Kita terasa orang ilas Amin Luar biasa Nah Satu yang menarik Dan juga Kalau kita lihat Dari teman-teman ya Dari Mas Riki Harun Besar-besar teman-temannya Mereka ini bukan hanya Memutuskan untuk hijrah Tapi juga sekarang Ambil bagian dalam dakwah Nah kalau kira-kira Menurut Mas Riki Harun Dan istri Dakwah versinya Mas Kirun itu ngapain Gini Ada satu guru Yang Ustaz juga Yang Pernah Membahas Tentang Followers Jadi Justru kita-kita ini Yang Artis Ini Justru bahaya Karena kita punya Banyak pengikut Yang Entah Itu arahnya mau kemana Jadi Sosial media Itu bisa Kita gunakan Sekarang menjadi Sarana Ya Bisa dibilang Dakwah kita Karena Yang ditakutkan Kalau misalkan Kita punya banyak followers Banyak punya pengikut Kita Memposting Atau kita Memberikan sesuatu Hal yang negatif Hal yang negatif Dan hal itu diikuti Sama followers kita Alhamdulillah Udah 9,9 juta ya Followersnya Tidak apa-apa ya Amin Tapi insya Allah 9,9 juta Bisa Membawa saya Kesuka Amin Jadi Yang sekarang saya lakukan itu adalah Saya Menggunakan Sosial media Media saya itu Menjadi saranan dakwah yang Bisa memberi pengaruh yang baik Yang bisa Memberi contoh yang baik Gitu Karena Kalau nanti Semua followers saya itu Mengikuti apa yang Saya Sharing Itu saya akan mendapatkan Pahalanya Itu yang disebut Dengan pahala jariah Dan sebaliknya Kalau saya Posting yang negatif Dan diikuti sama orang-orang yang Melihat Itu akan menjadi sebuah Dose jariah saya Dan itu saya gak mau Gitu kan Jadi Potensinya sekarang Lebih ke arah yang baik Dan bisa digunakan Secara baik Gitu Kalau dulu mungkin Apa aja bablas ya kan Di posting Gitu kan Atau Ya pokoknya Tanpa ngelihat baik Dan buruknya Kalau sekarang ya Lebih ke arah yang Lebih baik lagi Mungkin itu potensi Yang bisa kita lakukan Gitu Paling kalau kita Berdanggung Kayak Ustaz-Ustaz kan Gak ada yang dengerin Maksudnya Amin baru anak-anak Gak boleh gitu Udah dakwah Apa Masih tau orang Baik gak Baik Atau gak baik Gitu kan Tapi Dengan ada sarana Sosial media Kita bisa Pergunakan dengan baik Siap Berarti memang Apapun Sebenarnya cara Itu bisa digunakan Dalam Wadah siar Atau dakwah Kalau kita punya followers Kita punya tanggung jawab Kan kalau Spiderman Kayak gitu konsepnya With great powers Comes great responsibility Nah punya follower banyak Itu tanggung jawab Nah Kita juga disini Di Cinta Quran Apalagi teman-teman Ini dari kajian Musawarah Kan terlibat juga Di programnya Cinta Quran Ada namanya Ikut besar Yang bersama Mbak Dira Bakir Nah itu Teman-teman sekalian Kita pengen informasikan nih Bahwa di Cinta Quran Itu kita punya program Yang juga didukung oleh Teman-teman artis Teman-teman para selebritis ini Dan mungkin bisa Sedikit kita tayangkan videonya Bagaimana mungkin Negeri ini akan mendapatkan Kemertahan dari langit dan bumi Apabila belum mengamalkan Al-Quran Bagaimana mungkin bisa mengamalkan Quran Apabila membaca pun tidak bisa Apakah kita tahu bahwa separuh dari penduduk Indonesia Belum bisa baca Quran Apa yang bisa kita lakukan Ayo kita dukung program Indonesia bisa baca Quran Dengan ini Kita akan membantu saudara muslim kita seluruh Indonesia Untuk bisa membaca Quran Satu huruf dari mereka Berjuta kebaikan untuk kita Insya Allah Program ini adalah program kontribusi Dari teman-teman selebritis Dalam upaya pengentasan buta aksara Quran Yang digagas oleh Cinta Quran Foundation Dan didukung oleh banyak selebritis Di antaranya ada Mas Riki Harun Dan juga ada Mas Maria Irwin Shah Ada Mas Ari Untung Jadi itu banyak kontribusi kita Banyak Karena kita lagi bikin Kalau pernah lihat di Instagram Nanak Besawara Kita itu posting Foto yang rame-rame Pake baju biru Yang juga ada pake baju bebas Nah itu setelah itu kita bikin ini Itu dia tadi programnya Mari kita sama-sama support Indonesia bisa baca Quran Mari kita sama-sama bantu pengentasan buta Secara Quran di negeri kita Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton